Pameran Rembuknas 2019 sudah mulai dibuka hari ini, pertanggal Senin 11 Februari 2019. Berbagai macam stand dibuka hari ini, mulai dari kerajinan tangan, mulai dari pendidikan hingga kuliner. Salah satunya adalah stand dari SMK Asadiyah 2 Kudus yang langsung datang dari Kudus untuk membuka pameran pada hari ini. Alvina Modina Kusuma Putri dari SMK Asadiyah 2 Kudus. Mungkin bisa dijelaskan nih Alvina, apa sih yang dipamerkan pada pameran hari ini? Kita membawa makanan khas dari Kudus kayak Sabda Kerbo, Garang Asam, sama Kripik Parijoto. Tapi parijoto kayak gini nih, kalau bisa dilihat. Parijoto sendiri tuh berasal dari Gunung Muria adanya. Cuma jarang-jarang sih tumbuhnya ini langka lah, kayak gitu. Berarti ini buahnya langsung dibawa kesini lalu diprotes di sini atau sudah jadi dari Kudus lalu dibawa kesini keripiknya? Freshly oven aja kayak gitu. Jadi buahnya dibawa kesini, abis buah dibawa kesini diolahnya dari sini langsung? Langsung diolah dari sini, kita langsung bungkusin jadi gitu. Mungkin bisa dijelaskan proses pengolahannya dari buah hingga menjadi keripik? Buahnya diambilin satu-satu dari tangkainya. Abis itu kita nyari sarinya, dicampur sama adonan buat keripiknya, terus habis itu dicetak, terus digoreng. Dicampur sama adonan lalu dicetak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nih, kendala yang terjadi nih dari persiapan hingga saat ini, hingga akhirnya pameran ini dibuka. Kendala kalau bahan nggak ada itu paling sulit banget. Rasanya itu bingung lah mau diganti apa mau tetap itu aja. Jadi kendala yang ada itu adalah menjaga agar bahan makan itu tetap? Tetap aja, iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ulfa Armanida video streaming Ijen Kemdikbud dari Arena Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, Depok melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax